Inilah rahasia cara muda menanam dan merawat tanaman keladi hias Red Star bagi pemula. Tanaman keladi hias adalah kelompok tanaman dari genus Kaladium suku Talas, Alasan, Arace. Tanaman keladi hias ini berasal dari hutan Brazil namun kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ciri khas tanaman keladi hias yaitu daunnya berbentuk simbol hati. Ada pula yang berbentuk segitiga, oval, bulat hingga memanjang. Pangkal daunnya berlekuk. Tepi daunnya ada yang rata dan ada yang berlekuk atau bergerigi dengan warna daun yang bervariasi. Yaitu hijau muda, merah muda, merah tua, ungu, coklat, kehitaman, hijau kehitaman, hijau keunguan, kuning putih, keperakan dan kombinasi warna-warna tersebut. Daun tanaman keladi biasanya licin karena mengandung lapisan lilin. Terdapat berbagia jenis keladi hias diantaranya keladi red star atau keladi bintang merah. Keladi B-Color Keladi Tikus Keladi Black Jack Keladi Tengkorak Keladi Kuping Teledai Keladi Kuping Kelinci Keladi Kuping Jerapah Keladi Corong Keladi Polka Green Keladi Armiluk Keladi Tri-Color Keladi Tattoo Keladi Balka Velvet Keladi Green Velvet Keladi Faria Gata Keladi Dream Fantasy Keladi Wayang Keladi Joker Dan Keladi Batura Namun jenis tanaman keladi hias yang sering ditanam adalah jenis keladi hias red star. Jenis keladi hias ini berbercak dan ada warna merah di atasnya. Keladi hias jenis ini sangat mudah ditanam dan mudah beradaptasi dengan berbagai jenis tanah. Jenis keladi hias red star ini sangat mudah ditemukan dan harganya cukup terjangkau. Namun Anda juga dapat menanam jenis keladi hias yang lainnya. Berikut ini cara menanam dan merawat tanaman keladi hias. Cara menanam dan merawat keladi hias 1. Pembibitan Keladi Hias Bibut Keladi Hias Red Star diperoleh dari umbi yang diambil dari tanaman indukan. Ambil sebagian umbi indukan selanjutnya potong menjadi beberapa bagian. Setelah itu, tempatkan pada tempat yang basah dan lembab hingga umbi bertunas. Apabila tunas sudah tumbuh setinggi lebih dari 5 cm. Pindahkan bibit ke media tanam yang telah disiapkan. 2. Cara Menanam Keladi Hias Siapkan media tanam berupa campuran tanah dan pupuk kandang, pupuk kompos dengan perbandingan 1. 1. Setelah itu tanam bibit yang sudah disiapkan ke media tanam hingga semua bagian umbi tertutup. Selanjutnya, lakukan penyiraman agar media tanam lembab. Ketika tanaman mengalami masa pertumbuhan, lakukan pemupukan. Pemupukan tersebut dilakukan setiap sebulan sekali. Selama masa pertumbuhan, pastikan media tanam selalu dalam keadaan lembab. Apabila daun mulai layu pada 7 per 8 bulan setelah masa pertumbuhan. Biarkan tanah mengering selama 3 per 4 bulan. Lama-kelamaan daun tanaman akan mati secara beryahap diawali dengan pengerutan daun. Nantinya seluruh daun akan mati. Meski daunnya habis tanaman tidak akan mati selamanya. Umbinya dapat meyimpan air sehingga saat hujan, tanaman akan memiliki daun kembali. 3. Perawatan tanaman keladi hias Tanaman keladi hias Red Star dapat tumbuh di kondisi tanah yang tidak terlalu basah namun tetap Dilakukan penyiraman secara berkala. Penyiraman tersebut cukup dilakukan sekala dalam sehari. Penyiraman tersebut dilakukan ke media tanamnya bukan ke daunnya. Tanaman keladi hias ini juga harus diletakkan di tempat yang terkena matahari secara penuh agar warna merah pada urat daun tak lebih menguat. Lakukan pergantian pot atau repoting jika tanaman keladi sudah cukup rimbun dan mengurangi. Keindahan tanaman Keluarkan keladi dari pot dan bersihkan media tanamnya lalu pisahkan keladi menjadi beberapa bagian. Dan tanam kembali ke dalam pot yang berisi media tanam baru. Keladi yang baru direpotting diletakkan di tempat yang teduh selama seminggu. Jika sudah normal barulah pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari penuh. Selain itu, lakukan perawatan berupa perampalan dan juga penyiangan jika diperlukan. Lakukan pula pemupukan dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos setelah tanaman menginjak. Umur 4-5 minggu. Inilah rahasia cara muda menanam dan merawat tanaman keladi hias Red Star bagi pemula. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami. Terima kasih telah menonton!